Finlandia adalah negara yang paling bahagia di dunia, dan setiap tahun selalu berhasil untuk mendapatkan predikat tersebut. Salah satu hal yang membuat Finlandia bisa mendapatkan predikat negara paling bahagia di seluruh dunia adalah Finlandia mengenai sistem pendidikan dasar terbaik di dunia. Finlandia membangun sistem pendidikan dasar untuk anak-anak yang melibatkan banyak akhid, mulai dari pakar pendidikan, psikiater, para politisi, hingga suara orang tua yang mempunyai anak-anak yang sedang bersekolah. Untuk membutuhkan sistem pendidikan terbaik, membutuhkan banyak kajian dan dana dalam jumlah yang besar, serta proses yang memerlukan waktu. Salah satu hal unik di dalam pendidikan durandia dan sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menangnya atas adalah tidak adanya pekerjaan rumah bagi siswa-siswi yang diberikan oleh guru, serta waktu setelah panjang. Hal itu dibuat berdasarkan untuk melihat potensi doa bahwa sekolah adalah tempat untuk belajar dan juga untuk tempat mengekspresikan diri, sehingga siswa-siswi sangat terpatu untuk bersekolah atau berada di sekolah. Di sekolah juga disediakan seorang psikolog dan dokter yang membantu para siswa-siswi ketika berada di sekolah. Orang tua yang memiliki anak diberikan program bantuan oleh pemerintah untuk menciptakan mungkinan keluarga yang harmonis, sehingga akan sangat bagus bagi pertumbuhan anak. Jam kerja bagi pasangan suami istri rata-rata adalah lima jam sehari dengan lima hari kerja, sehingga mempunyai waktu khusus untuk keluarga dan mereka dapat berkumpul satu sama lain. Tujuannya adalah untuk kecepatan sebuah keluarga yang berkualitas. Jadi pada hari ini saya membahas mengenai pentingnya sistem pendidikan yang menjadi fondasi bagi setiap keluarga, bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas. Saya, saya pendatang dari Global Strategies. Terima kasih banyak.